Besok, Basuki Cahaya Purnama akan kembali menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman akibat kasus penistaan agama. Nah, tapi menurut warga kira-kira apa ya yang akan dilakukan BTP pasca bebas nanti? Dan masihkah BTP mampu mewarnai arah politik Indonesia? Nah, Reza Helmi dan rekan Hendraka Suara merangkumnya untuk Anda. 24 Januari 2019, Basuki Cahaya Purnama akan bebas murni setelah menjalani hukuman satu tahun, delapan bulan, lima belas hari kurungan pejara. Dan bagaimana komentar warga terhadap sosok BTP? Mari kita cari tahu. Nah, kita ngobrol dulu sebentar sini Mas. Ini kan sebentar lagi Ahok keluar begitu ya, Basuki Cahaya Purnama akan keluar. Terus sekarang tahun 2019, tahun politik, kira-kira akankah Basuki Cahaya Purnama akan mewarnai dunia politik Indonesia? Kayaknya sih iya, dia karena orangnya tipenya politik sih. Bisa Mas, soalnya kalau dilihat dari sekarang ya, Jakarta dipegang sama dia sama sekarang tuh beda ya Mas ya? Enggak terlalu tegas. Iya, pasti akan meramaikan, soalnya dia kerjanya bagus, kerjanya nyata lah, ada buktinya. Kayaknya sih enggak, karena ya satu ya, kalau menurut saya udah kecoreng aja. Karena orang terpengaruh di Jakarta. Harapannya apa sih Mas mengenai sosok Basuki Cahaya Purnama yang akan keluar sebentar lagi? Kalau menurut saya pribadi, untuk jadi sesuatu pemimpin sih belum Mas. Ya dia bisa mimpin lagi gitu, ya harapannya supaya lebih baik lagi lah dia. Jangan terlalu arogan lah. Sosok yang baru, sosok yang lebih tegas, berpengamalan yang baik lagi. Nah, setelah keluar nanti kira-kira apa profesi yang paling cocok untuk Basuki Cahaya Purnama? Kalau menurut saya tipenya dia itu pembisnisnya Mas ya? Kalau saya sih buat mendingan jadi bisnis aja deh. Kalau menurut saya sih jadi politik lagi ya, menurusin karirnya dia gitu. Jadi dia kerjanya bagus lah nyata gitu. Politikus sih, tapi saya harap sih jangan sampai berbicara yang enggak-enggak aja. Politikus lebih baik, lebih hebat, ya. Terima kasih.